Batuk turun tanimu, tuak buca nih! Plot akar mandon izi, kap mui! Swing! Swing! Hasil pertandingan Timnas Indonesia U22 versus Myanmar U22 Timnas Indonesia U22 baru saja melakukan ilaga kedua SEA Games 2023 dengan menghadapi Myanmar U22 di Olympic Stadium pada sore tadi. Kedua tim memasang pemain terbaiknya pada laga tersebut. Pada laga kali ini, Indra Shafri memasang formasi 4-3-3. Di pertandingan ini, dua pemain abroad yakni Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan menjadi pemain starter pilihan Indra Shafri. Pada laga ini pun tim asuhan Indra Shafri menang dengan skar meyakinkan 5-0. Masing-masing gol dicotak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-20. Dua gol ramadhan serantap pada menit ke-31 dan 60. Fajar Fatur Rahman pada menit ke-75. Serta gol dari Titan Agung pada menit ke-88. Dengan hasil yang meyakinkan ini, Timnas Indonesia sementara berada di posisi punca kelas main grup A dan hasil ini juga diharapkan bisa menjadi pacuan semangat untuk laga-laga berikutnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U22 selanjutnya akan menghadapi Timur Leste pada tanggal 7 Mei mendatang. Ramadhan Sananta buktikan keganasannya di laga kedua SEA Games. Coach Indra Shafri memasang Ramadhan Sananta pada pertandingan kali ini. Sebelumnya, Sananta bertekad ingin menjepol gawang Myanmar untuk membuktikan keganasannya di depan gawang. Dan terbukti, dua di antara lima gol yang tercipta dilesatkan oleh boomer milik PA Samakasar tersebut. Di mana satu lewat titik putih dan satu lagi lewat gol cantik yang menghujam gawang Myanmar. Aksi Kocakan Marcelino Ferdinand buat lini bertahan Myanmar kocar kacir. Kemenangan telah aktif beras Indonesia atas Myanmar U22 tak lepas dari aksi memuka Marcelino Ferdinand. Marceng Sapaan Marcelino didapuk menjadi otak serangan Scott Aswan Indra Shafri. Lini tengah permainan nyaris selalu dikuasai pemain KMS Kadirsi tersebut. Puncaknya, Lino berhasil mencetak gol indah dari luar kotak penalti lawan. Dengan satu kali kontrol, ia melepaskan tembakan keras yang menghujam gawang Myanmar. Tidak hanya sampai di situ saja, gol kedua yang diciptakan oleh Sananta berawal dari kecerdika Lino yang menggecek empat pemain Myanmar yang diakhiri dengan pelanggaran di kotak penalti. Wasit pun otomatis menunjuk titik putih untuk tim Nas Indonesia U22. Eksekusi yang dilakukan Sananta berhasil mengembal skor menjadi 2-0. Tangan dingin Erik Thohir dinilai mampu pulihkan jutra BSSI. Ketua Mumpel ASSI, Erik Thohir, membentuk dua satgas untuk menjadikan organisasi yang mengurusi sepak bola di tanah air ini. Lebih transparan dan juga akuntabel. Langkah bersih-bersih Erik Thohir ini pun mendapat dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dilan sisi pengawal sepak bola nasional Gavar Lestaluhu turut mendukung penuh rencana Erik Thohir dalam membentuk satuan tugas pengaturan skor dan satgas pengawasan keuangan tersebut. Menurutnya, Erik Thohir telah memujudkan komitmennya bersih-bersih di internal BSSI, serta membersihkan sepak bola Indonesia dari skor label dan cinta yang negatif di mata publik. Pengakuan jujur Sintayong soal fisik dan mental pemain tim Nas Indonesia Seperti diketahui pelatih tim Nas Indonesia, Sintayong sudah menukangi tim Nas Indonesia sejak akhir 2019. Kontraknya bersama skot merah putih pun akan berakhir pada penghujung Desember 2023. Bersama tim Nas Indonesia sejauh ini, Sintayong mengakui kondisi fisik pemain tim Nas Indonesia sudah mirip dengan Korea Selatan. Namun menurutnya, yang membedakan hanyalah soal mental. Pernyataan itu diunggapkan oleh Sintayong di salah-salah kegiatan pemberian penghargaan ke Lig Hall of Fame. Selain itu, Sintayong juga menyebut kualitas ke Lig lebih baik ketimbang Liga di Indonesia. Sementara itu, Sintayong juga mengaku akan terus membantu promosi ke Lig di Indonesia. Langkah itu dilakukan agar masyarakat Indonesia lebih mengenal dan dekat dengan kompetisi elite Korea Selatan tersebut. Tim Nas Indonesia dikepung tim Ganas di SEA Games 2023 Tim Nas Indonesia memang tergabung di grup yang relatif mudah di fase grup SEA Games 2023. Skot Garuda Buda julukan tim Nas Indonesia U22 berada di grup ALSEA Games 2023 bersama Myanmar, Timur Leste, Filipina, dan Tuan Rumah Kamboja. Sebelumnya diprediksi, Kamboja merupakan rival terkuat tim Nas Indonesia U22 di grup ALSEA Games 2023. Namun selain itu, tim Nas Indonesia U22 tak bisa berleha-leha mengingat jika lolos ke semifinal bakal ditantang salah satu dari Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Sementara itu, dua tim lain adalah Singapura dan Laos yang juga tak bisa diremehkan begitu saja. Messi sambut antusias uji coba Tim Nas Indonesia versus Argentina Seperti diketahui, Tim Nas Argentina direncanakan menggelar uji coba pada FIFA Match Day periode Juni 2023 mendatang. Seorang jurnalis Spanyol bernama Rilevo mengibut bahwa La Albi Salas de Baikal menghadapi sejumlah lawan asal Asia, salah satunya Tim Nas Indonesia. Rencana uji coba itu pun mendapat sambutan meriah dari pecinta maupun pelaku sepak bola di tanah air, salah satunya bintang persisolo Alexis Mesidoro atau Messi. Pemain asal Argentina tersebut turut menyambut rumor uji coba itu dengan berkomentar di akun Instagram at pengamat sepak bola. Respon itu pun mendapat tanggapan dari Varganes. Beberapa dari mereka pun menyinggung soal biaya yang diharapkan jangan terlalu mahal. Tim Nas Indonesia dipavoritkan jadi juara. Pelatih Myanmar hadapi dengan strategi berbeda. Indonesia versus Myanmar menjadi laga kedua masing-masing tim di cabang sepak bola putra SIGAMS 2023. Pelatih Myanmar Mikhail Pittenbeiner mengatakan laga melawan tim Nas Indonesia U22 cukup sulit. Terlebih tim asuan Indra Shafri itu dianggap sebagai tim favorit juara grup. Pada laga tersebut pun Myanmar tampak menggunakan strategi berbeda kalau melawan Indonesia. Myanmar pun memilih bermain lebih pertahan ketimbang saat melawan Timur Leste 1-0 di laga pertama. Setelah itu mereka mencoba mengadalkan serangan balik cepat di tengah kelengahan Indonesia. Di lensi Peyton Bader tidak memungkiri Myanmar kalah kualitas dari tim Nas Indonesia U22. Selain itu Myanmar pun juga masih harus memperbaiki masalah penyelesaian akhir. Terima kasih telah menonton!